oleh orang-orang dari tengah pemerintah pun seakan-akan gak tahu mau menau bagaimana nasib kita mereka akan betul gak bu? sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama saya akan langsung Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar dibersilah depan duduk dong Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dengaran gak ya dari belakang ya dengaran gak bu depan duduk bapak ibu selamat siang sehat semua ya terima kasih sekali warga pusun cilingcing ini saya ada dua poin yang ingin disampaikan dua poin saja masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu lalu nanti saya sudah bicara dengan perwakilan buruh yang ada disini nanti kita ini ya gak usah nunggu pemilu kita nanti gotong royong ini ya sedikit membersihkan dan mempercantik rusuhnya ya gak usah gak usah nunggu gak usah nunggu siapa yang menang siapa yang tahu nanti biar gotong royong aja ya gotong royong bukan dari saya ya gotong royong dari relawang dari warga semuanya gotong royong nanti gak usah gak usah nunggu pemilu ya soalnya apa sudah sudah urgent sekali Bapak Ibu tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya yang jelas itu nanti akan kita dorong akan kita berikan atensi khusus itu nanti kalau sudah kita dorong otomatis kesejahteraan juga terjamin itu ya Ibu-ibu ya Bapak-Bapak Ibu-ibu Bapak-Bapak Ibu-ibu disini ada anak-anak yang stunting gak sehat semua ya ada beberapa oke nanti kita berikan atensi khusus juga ya ntar oke 7 orang disini ada berapa kakak total 4 ribuan berapa ya 4 ribuan kakak ya oke 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 nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya Bapak-Ibu yang penting Bapak-Ibu sehat semua pilihan beda boleh yang penting Bapak-Ibu rukun semua sehat semua ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segitu aja mas Gibran jauh-jauh dari Solo tajem loh tajem loh ya tadi denger gak tajemnya gimana